Ada surat penting yang turun ditujukan kepada camat di seluruh kecamatan Nah, sebetulnya ada info penting apa ya terkait dengan surat tersebut Dan dari mana surat tersebut dikirimkan Apa isi dari prihal surat tersebut Nah, untuk mengatau informasi selengkapnya Mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi Yaitu ada surat penting yang turun ditujukan kepada camat di seluruh kecamatan Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya Mari kita simak informasinya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Ataupun baru menemukan channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan dilancarkan risikanya ya Baik teman-teman kita langsung saja ke informasinya Langsung saja saya bacakan isi suratnya Dimana surat ini di tanggal 7 Desember tahun 2023 Surat ini berasal dari pemerintah Kabupaten Cirebon Dan saya yakin hal-hal serupa akan ada di kabupaten ataupun kota yang lain Ada pun surat ini beri halnya terkait dengan penyeluruhan bantuan pangan CBP Alokasi bulan Desember tahun 2023 Dimana surat ini ditujukan kepada camat di seluruh kecamatan Berdasarkan dari PT Yasa Arta Tri Manunggal Tanggal 7 November tahun 2023 Jadi PT Yasa Arta Tri Manunggal itu adalah pihak transporter Yang membagikan bantuan beras Disampaikan bahwa bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP Alokasi bulan Desember tahun 2023 Sebagai mana jadwal terlampir Dan kemarin sudah saya sampaikan proses penjadwalannya Hingga tanggal 19 Desember tahun 2023 Jadi tanggal 19 Desember adalah tanggal terakhir untuk penyaluran bantuan beras Nah, sehubungan dengan hal tersebut melalui kewenangan saudara Agar menginformasikan dan memerintahkan desa atau kelurahan Untuk melaksanakan hal sebagai berikut Yang pertama, pemerintah desa atau kelurahan menerima surat dari PT Yasa Arta Tri Manunggal Yang ditujukan kepada penerima bantuan pangan CBP selanjutnya Memverifikasi dan memvalidasi Kepada calon penerima bantuan prihal kelayakan atau ketidaklayakan Dikarenakan sudah mampu Atau pindah keluar kota Atau meninggal dunia Yang tanpa ahli waris Dan data ganda Serta tidak ditemukan Jadi yang berhak memverifikasi itu adalah pihak pemerintah desa atau kelurahan Kemudian yang kedua Menginformasikan kepada calon penerima bantuan pangan Yang terverifikasi layak untuk mengambil bantuan Sesuai jadwal yang terlampir Dengan membawa KK KTP asli Dan surat undangan asli berbarkot Dari PT POS Tri Manunggal saat pengambilan bantuan sosial Nah, tentunya untuk daerah yang lain Pihak transporter atau pihak penyalur ini Bisa berbeda Bisa dari PT POS Indonesia Ataupun bisa dari pihak yang lainnya Kemudian poin yang ketiga Menginformasikan kepada calon KPM Yang berhalangan hadir Atau meninggal Maka penyaluran dapat diwakilkan Kepada anggota keluarga Yang wajib satu KK Dengan menunjukkan dokumen asli KTP dan KK Asli yang bersangkutan Kemudian yang keempat Apabila bantuan pangan tidak dapat ditemui Dikarenakan sudah mampu Atau pindah keluarga kota Kemudian meninggal tanpa ahli waris Dan data ganda Serta tidak ditemukan Atau sebab yang lainnya Kemudian yang tidak memungkinkan Penerimaan bantuan pangan Penerimaan langsung menyerahkan Sesuai ketentuan yang berlaku Di lingkungan Kementerian Sosial RI Maka dapat dilakukan Penggantian penerimaan bantuan pangan Dengan mengikuti ketentuan dari PT Yasa Arta Tri Manunggal Sebagaimana surat terlampir Jadi buat para KPM Yang tidak bisa mengambil bantuan Karena sebab-sebab yang sudah disebutkan tadi Maka pihak desa bisa melakukan Pengalihan terhadap penerima bantuan Beras tersebut Kemudian pon yang kelima Untuk mengurangi kerumunan Dan lamanya antrian pemerintah desa Dapat menyusun jadwal pengambilan Berdasarkan dusun RT atau RW Dengan mengacu jadwal yang telah ditetapkan Oleh PT Yasa Tri Manunggal Demikian atas bantuan dan kerjasamanya Disampaikan terima kasih Nah jadi itulah isi surat yang disampaikan Dari sekretariat daerah terkait Dengan teknis mekanisme penyaluran bantuan Untuk PKH maupun BPNT Yaitu bantuan berupa beras 10 kg Nah tentunya bagi KPM Poin yang terpenting adalah Kalau sudah menerima surat undangan Maka secepatnya diambil bantuannya Ya Kalau sudah lebih dari tanggal pengambilan Maka jangan menyalahkan pihak desa Karena bantuannya sudah dialihkan ke pihak lain Sesuai dengan perintah pemerintahnya Nah jadi itulah teman-teman ya Surat yang turun yang ditujukan kepada Camat untuk mengingatkan kepada para KPM Yang sudah menerima surat undangan Untuk pengambilan bantuan beras Agar secepatnya mengambil bantuannya tersebut Sehingga tidak lewat dari batas waktu Yang sudah ditentukan Agar bantunya tidak dialihkan kepada KPM yang lain Demikian semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton